Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustakim S-sirata al-lazina an'amta alayhim Wairil maghzubi alayhim walakdalin Rabbi unfir li wa liwalidayya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alayhi wa sallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin 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 Ya rabbal alamin Alhamdulillah Pada pertemuan yang kedua ini Kita akan membahas tentang dakwah wali somo Pada pertemuan minggu yang kemarin Kita membahas tentang pendapat-pendapat Pendapat yang menyatakan masuknya islam ke indonesia Kemudian pendapat yang ketiga ditandai dengan makam raja sultan malik asaleh yang berada di Aceh Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dakwah wali somo Siapakah wali somo itu Bagaimanakah profilnya bagaimanakah biografinya Wali somo adalah penyebar agama islam di indonesia Khususnya di tanah jawa Yang pertama kita akan membahas profil atau biografi Sunan Gresik Sunan Gresik Sunan Gresik nama lainnya Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim Anak-anak tolong disiapkan buku tulisnya ya Karena ini pelajaran tentang sejarah Jadi banyak sekali yang dihafalkan Beliau juga dikenal Maulana Mahribi Beliau datang ke tanah jawa Pada tahun 1404 Berdakwah di daerah Gresik Jawa Timur Sunan Gresik mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam Beliau juga berdakwah dengan cara melakukan pengobatan gratis Kepada masyarakat Beliau dimakamkan di desa Gapurawetan Gresik, Jawa Timur Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim Berikut ini adalah makamnya Nah ini makamnya Maulana Malik Ibrahim Atau Sunan Gresik Yang berada di kota Gresik Kalau kalian pernah ziarah Itu makamnya terbuka Atau bisa dilihat secara langsung ya Makam-makam orang-orang resaman dahulu besar-besar Selanjutnya Yang kedua Sunan Ampel Nama aslinya Raden Rahmat Ada kata-kata Raden itu berarti Beliau itu adalah putra seorang raja Sunan Ampel merupakan bapak para wali Sunan Ampel merupakan bapak para wali Nama Ampel merupakan tempat tinggalnya Sebuah tempat dekat Surabaya Yaitu Ampel Denta Seperti Sunan Gresik tadi ya Nama ahlinya Maulana Malik Ibrahim Nama Gresiknya itu adalah nama kotanya Prabu Brawijaya menghadiahkan sebuah tempat Seorang raja Prabu Brawijaya menghadiahkan sebuah tempat Yang terletak di desa Ampel Denta Kepada Sunan Gresik Sunan Ampel Sebagai pusat pendidikan agama Islam Atau yang sekarang terkenal dengan Pondok Raden Rahmat menikah dengan Dewi Condrowati Putri Raja Majapahit Beliau mendapatkan gelar-gelar Raden Karena menikah dengan seorang putri raja Maka dikenal dengan Raden Rahmat Jasa-jasa beliau Mendirikan Masjid Demak Menciptakan huruf Pagon Kemudian Moh Limoh Apa Moh Limoh itu? Moh Main Yaitu tidak berjudi Moh Ngombe Yaitu tidak mabuk Moh Maling Tidak mencuri Moh Madat Tidak hisap ganja Moh Madon Tidak berzina Berikut ini Makamnya Sunan Ampel Itu makamnya Sunan Ampel Sebelahnya adalah makamnya istrinya Sunan Ampel Yaitu Makam Nyai Condrowati Atau Dewi Condrowati Yang merupakan putri dari Raja Majapahit Nomor 3 adalah Sunan Bonang Beliau adalah salah satu putra Sunan Ampel Salah satu putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila Jadi istrinya Sunan Ampel itu Ada dua Yaitu Dewi Condrowati sama Nyai Ageng Manila Dari Nyai Ageng Manila ini Lahirlah Seseorang yang bernama Sunan Bonang Atau Magdum Ibrahim Beliau berdakwah melalui seni dan budaya Beliau banyak mengubah syair lagu-lagu gending Dengan tema ajaran tawhid Ibadah, akhlak, kisah-kisah nabi Sunan Bonang dikenal ahli memakai alat musik Yang disebut Bonang Jadi nama Bonang itu adalah nama alat musik Sejenis gending Atau sejenis gamelan Selain musik Beliau juga menciptakan karya sastra Yang penuh keindahan dan makna Yang disebut suluk Berikut ini makamnya Sunan Bonang Kalau makam yang tadi terbuka Sunan Ampel Sunan Gresik Tapi Sunan Bonang ini tertutup Ada pintu masuknya Ada tirainya Nomor 4 adalah Sunan Derajat Atau Raden Kosim Disebut Raden karena Beliau masih keturunan seorang Raja Beliau juga putra Sunan Ampel Dan berguru kepada ayahandanya Setelah itu berdawah di sebelah Berarti Sunan Ampel ini Sunan Derajat ini Keturunan dari Sunan Ampel Dari ibu Dewi Conrowati Tempat yang beliau pilih bernama Dalem Duur Beliau selalu mengajarkan hidup Beliau dimakamkan desa Derajat Paciran Kabupaten Lamongan Yang sebelah pantai itu ya Makamnya Berikut ini makamnya Makamnya juga sama seperti Sunan Bonang Tertutup ada tirainya Selanjutnya Selanjutnya nomor Selanjutnya Ya itu saja Cuma Empat Sunan yang kami sampaikan Untuk selanjutnya Yang nomor 5 sampai nomor 9 Insya Allah di pertemuan ketiga Karena ini materi sejarah Butuh waktu yang Banyak untuk menyampaikan Anak-anak sekali lagi Jika Kalian belajar Melalui video ini Tolong dipersiapkan Buku tulisnya Karena ini materi yang butuh Sekali untuk hafalan Ya Insya Allah Kalau pertemuan tata muka Akan kami Ulangi lagi Demikian dari kami